dari dana bantuan Presiden untuk masyarakat. Jadi tentu ini juga tadi menambahkan penjelasan dari Pak Menko. Kemudian izin dari Pak Yang Mulia, Pak Guntur Hamsah, mengenakan rapel. Rapel ini dilakukan antara lain pada saat BBM di bulan September, itu karena BBM naiknya satu kali, Pak. Jadi kalau kita tidak dirapel di depan, itu nanti masyarakatnya berat. Jadi kita kasih mereka di awal, walaupun realisasinya kita lakukan dalam dua tahapan, yaitu Oktober cair bulan September, dan November-Desember cair bulan November. Demikian pula untuk program lain yang ada di Ibu Menteri Sosial, PKH kan tiga bulan sekali, jadi salurannya empat kali setahun. Kemudian Kartu Sembako juga dua bulan, jadi satu tahunnya enam kali. Jadi rapel itu pertimbangan itu. Selain itu ada pertimbangan juga biaya efisiensi biaya. Kalau satu kali efisiensi biayanya kan sama, kalau dia jumlah tertentu biaya distribusi di perbankan ataupun di pos. Pak Ketua, kalau boleh menjawab hal yang tidak diagendakan, Pak. Karena tadi diangkat oleh Yang Mulia Pak Arief Hidayat. Dan itu sudah menjadi berita di media, Pak. Saya baca begitu sesudah sholat jubat banyak berita. Jadi izinkan kalau diperbolehkan. Pertama, saya hadir ini undungan untuk perhitungan perselisihan hasil pemilu Presiden. Yang kedua, saya hadir sebagai Menko Perekonomian. Jadi pertanyaan terkait Golkar, mohon izin saya tidak jawab. Tetapi ada satu yang bisa saya pastikan. Bahwa Bansos itu bungkusannya tidak ada yang berwarna kuning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang warna lain ada, Pak? Saya tidak tahu. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Erlangga untuk jawabannya. Sedikit saja saya ingin konfirmasi tadi yang disampaikan oleh Pak Menko PMK. bahwa kunjungan Pak Presiden itu untuk memastikan bahwa programnya itu landed ya. Dan pada saat itu ada mungkin pembagian tadi kartu pintar dan sebagainya. Nah, barusan Pak Erlangga menyampaikan bahwa Presiden itu ada dana bantuan Presiden bagi masyarakat. Nah, nomenklatur ini apakah bagian dari Perlinsos atau nomenklatur yang melekat pada jabatan Presiden? Mungkin bisa dikonfirmasi. Jadi nanti Ibu Menteri Keuangan akan lebih menjelaskan, tapi pada prinsipnya ini sebagai hal yang melekat dengan Bapak Presiden. Demikian, terima kasih. Dan kedua, terkait dengan kunjungan-kunjungan beliau, memang saya menggarisbawahi apa yang sampaikan Menko PMK, karena beberapa program yang dibawah koordinasi perekonomian, seperti kredit usaha rakyat, kemudian kartu prakerja, kemudian pada saat penanganan COVID, itu bantuan kepada kaki lima nelayan, itu Bapak Presiden juga turun mengecek langsung di lapangan. Dan di beberapa tempat saya menampingi beliau. Demikian, terima kasih. Baik, silakan Ibu Menteri Keuangan. Apakah otomatik adjustment dipakai untuk membiayai Bansos? Tidak. Karena Bansos dan Perlinsos sudah dianggarkan di APBN, baik di bagian anggaran kementerian masing-masing, tadi dari Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan yang lainnya, maupun di bagian anggaran pendahara umum negara. Itu seperti subsidi. Atau melalui transfer dana keuangan ke daerah, seperti BLT Desa. Jadi Bansos itu posnya beda sama sekali dan tidak dibiayai oleh AA atau automatic adjustment. Yang mulia Ibu Eni tadi menanyakan, Bansos dilakukan awal tahun, uangnya dari mana? APBN 2024, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 yang diturunkan dengan Perpres 76-2023, itu sudah terbit Perpresnya pada bulan November 2023. Jadi sebelum tahun anggaran dimulai, Perpres sudah selesai. Bahkan penyerahan DIPA secara simbolik oleh Bapak Presiden kepada Menteri dan Kepala Daerah dilakukan tanggal 29 November 2023. Dengan demikian, seluruh KL dan juga pemerintah daerah bisa melaksanakan anggaranya mulai 1 Januari. Anggarannya ya berasal dari alokasi yang diberikan kepada masing-masing kementerian lembaga atau dalam pemerintah daerah berasal dari transfer ke pemerintah daerah. Pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48-2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek No. 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Untuk ilustrasi, tahun 2019 dana operasi Presiden, ini adalah Rp110 miliar anggaran, realisasinya Rp57,2 miliar atau 52 persen. Tahun 2020, alokasi anggaran Rp116,2 miliar, realisasi Rp77,9 miliar atau 67 persen. Tahun 2021, Rp119,7 miliar, realisasinya Rp102,4 miliar atau 86 persen. Tahun 2022, alokasi anggaran Rp160,9 miliar, realisasi Rp138,3 miliar atau 86 persen. Tahun 2023, alokasi anggaran Rp156,5 miliar, realisasinya Rp127,8 atau 82 persen. Dan tahun 2024 ini, alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakan Rp138,3 miliar. Sampai dengan bulan ini, bulan Maret, April ya, adalah Rp18,7 miliar atau baru 14 persen. Yang Mulia Bapak Arsul Sani menanyakan, kenapa perlinsos sesudah COVID anggaranya masih tetap tinggi? Tadi sudah dijawab, kami akan ulangi dengan lebih detail. Kenaikan dari anggaran perlinsos periode 2022 hingga 2024, terutama akibat kenaikan dari harga minyak bumi, perubahan kurs, dan volume dari subsidi. Jadi bagian dari anggaran perlinsos yang paling besar naiknya, atau yang mengalami perubahan sangat besar adalah pada bagian subsidi, terutama subsidi energi. Namun subsidi pupuk juga tahun 2024 ini meningkat cukup besar. Sehingga anggaran subsidi naik dari Rp211,8 triliun tahun 2021, naik menjadi Rp291 triliun tahun 2022, tahun 2023 naik lagi menjadi Rp332,5 triliun, dan tahun 2024 ini dianggarkan Rp340,7 triliun naik, karena terutama subsidi. Sementara anggaran perlinsos dari kementerian lembaga yang lain, serta dari kemensos relatif tidak berubah. Perubahannya seperti yang tadi telah saya sampaikan pada pidato pembuka, yaitu untuk kemendikbud, karena ada unit kos pada pendidikan menengah, dan kemudian di kemensos, karena menambah untuk aktivitas lansia dan disabel. Untuk ilustrasi harga minyak tahun 2021, Rp68, 2022 melonjak ke Rp94,5, tahun 2023, dan 2024 ini menggunakan asumsi dan sekitar Rp82. Untuk nilai tukar, tahun 2021 Rp14.312, 2022 naik ke Rp14.871, 2023 Rp15.255, dan tahun 2024 menggunakan APBN asumsi Rp15.000. volume solar juga meningkat sangat cukup tinggi, tahun 2020 Rp14.3 juta liter, tahun 2021 naik ke Rp15.8 juta liter, 2022 di Rp15.1 juta, tahun 2023 melonjak ke Rp17.000.000, dan di 2024 dialokasikan Rp19.000.000 liter. Ini yang mengambarkan bahwa perlinsos di tahun 2022 hingga 2024 meskipun pandemi telah selesai tetap tinggi karena subsidi yang merupakan bagian dari perlindungan sosial mengalami kenaikan terutama untuk subsidi energi dan yang tahun 2024 subsidi pupuk juga mengalami kenaikan. Dari Prof. Arief masih satu. Bu Mensas, mohon maaf saya lagi. Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Ada Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu Kementerian Sosial Bapak. Oke, terus setelah Ibu jadi Menteri digeser ke Kepala Badan Pangan Hasil. Bukan, Bapak. Mungkin saya perlu jelaskan. Ya, itu perlu dijelaskan supaya clear. Jadi begini, Pak. Waktu itu sebetulnya diberikan kepada Kementerian Sosial. Tapi saat itu, karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020 ada temuan BPK bahwa ada disiput harga karena kita menggunakan harga CBP. Kementerian Sosial menggunakan harga CBP. Tapi, kemudian, saya tidak tahu di lapangannya. Saya menerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa BPK nanyakan, kenapa milih harga CBP? Kenapa bukan HET? Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa, kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian, ternyata tidak bisa harus menggunakan dana CBP. Akhirnya, kami pun tidak mau karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan dana, menggunakan harga CBP, saya sampaikan begitu. Oke. Jadi, karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang menyatakan keberatan, terus kemudian oleh Bapak Presiden digeser ke penanganannya Kepala Badan. Saya tidak tahu, mohon maaf. Saya tidak tahu kemananya. Mungkin Ibu Menteri Keuangan tahu atau Pak Menko Ekuin? Yang Mulia, Bapak Arief, waktu bantuan sosial dalam bentuk beras, itu dieksekusi dulu, ada juga keluhan mengenai kualitas beras. Karena itu biasanya yang menjadi masalah teknis, beras yang sudah lama ada di bulog, disampaikan, dan kualitasnya sudah tidak bagus. Sehingga menimbulkan persoalan reputasi bagi pemerintah. Pada saat peralihan menjadi bantuan dalam bentuk cash, itu dilakukan untuk PKH dan kemudian bantuan pangan sembako. Sembako, tapi dalam hal ini diberikan tetap tanpa dalam bentuk beras atau in-kind. Tapi cash kemudian untuk menciptakan perputaran ekonomi di masing-masing daerah. Sedangkan yang Bapanas itu di bentuk tahun 2022 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 mengenai pangan, ketahanan pangan. Itu tujuannya memang cukup luas, kalau tadi saya sampaikan di dalam presentasinya, termasuk di dalamnya adalah stabilisasi dari harga pangan, namun tidak hanya dari sisi harga, tapi juga pengadaan dan juga jumlah stok distribusi dan bahkan antar daerah. Bapanas sebetulnya mandatnya 11 komoditas untuk masalah ketahanan pangan. Namun untuk tahap yang pertama, karena baru dibentuk tahun 2022, fokusnya hanya tiga, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Nah untuk yang beras ini tentunya begitu masuk masalah ada El Nino, jumlah kurang, makanya koordinasi Bapanas dengan Bulog mengenai pengadaan beras bisa dari dalam dan dari luar negeri apabila jumlah stoknya tidak ada atau tidak mencukupi. Demikian. Jadi memang itu dibuat di dalam rangka ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga. Salah satu aktivitasnya memang bisa memberikan bantuan pangan kepada kelompok tidak mampu. Itu sebagai salah satu aktivitas, tapi fokusnya sebetulnya adalah untuk stabilisasi harga dan untuk ketahanan pangan. Oke, terima kasih Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Sosial. Terima kasih. Baik. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sebelum ditutup. Ini ada pertanyaan dari Prof. Saltit yang tertinggal tadi yang belum dijelaskan. Berkaitan dengan ketika pembahasan bantuan-bantuan ini, khususnya di era menjelang pemilu itu, Bapak-Bapak dan Ibu-ibu, apakah di forum itu ada tidak pesan-pesan dari Presiden ataupun usulan dari para Menteri, bahwa hal yang demikian itu ada nuansa-nuansa yang sensitif yang kemudian harus dicermati karena berkaitan dengan kepemiluan itu. Pernah tidak dalam proses ratas-ratas maupun mungkin bisa dijelaskan Pak Menko bidang BMK atau bidang perekonomian? Pertama, kita konsentrasi kepada tupoksi masing-masing kementerian. Jadi dalam pembahasan selalu fokus pada pekerjaan kementerian. Terkait dengan pemilu tentu dibahasnya di Kemdagri, pembahasan dengan Mendagri. Jadi kalau di sektor ekonomi, kita tidak membahas terkait pemilu. Demikian. Baik, sebenarnya ini kan kaitan dengan ketika ada ploteng-ploteng soal bantuan itu tadi. Tidak ada di sini. Bantuan ini kaitannya kan dengan, kembali tadi lagi dengan El Nino, dan kembali lagi sampaikan oleh Bu Mensos bahwa ini program yang sifatnya selalu bulanan. Jadi tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu. Tidak ada sama sekali. Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahun. Demikian. Baik. Cukup dari para hakim? Baik. Dengan demikian, karena sudah tidak ada lagi dari para hakim yang ingin ditanyakan, kami kira yang tadi diminta, Bu Menkyo, mohon bisa dibantu untuk dikirimkan nanti untuk data-data dan salinan-salinan regulasinya. Dan dari mahkamah tentunya mengucapkan terima kasih kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu menteri. Semoga keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan dalam perkara ini. Silakan diperkenankan, meninggalkan tempat. Kami akan melanjutkan memeriksa dari DKPP. Terima kasih. Terima kasih.